Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan AI co-pilot dengan Windows 11 23 H2. Di sini, Windows 11 23 H2 menunjukkan co-pilot, dan ini adalah sesuatu yang sangat membantu pada saat ini. Apa yang dapat melakukan co-pilot di Windows 11 23 H2? Dan ini adalah, untuk contohnya, untuk membuka co-pilot, Anda dapat membuka atau klik ikon ini. Oke, ini adalah co-pilot, dan di co-pilot, ada 3 kategori, lebih terbaik, ini adalah untuk chat informatif dan tempat, dan kreatif adalah berdasarkan chat orijinal dan imajinatif, dan prezise adalah untuk chat mudah. Dan saya akan melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sebelumnya, di Windows. Kita akan mencoba membuka notepad, task manager, atau kontrol panel, hanya dengan menulis di sini. Buka notepad seperti ini. Kemudian, co-pilot akan menjawab komentar kami. Ini adalah, akan Anda inginkan saya membuka aplikasi notepad untuk Anda? Anda hanya klik Yes. Sekarang, notepad akan membuka seperti ini. Ia seperti magik dan sangat membantu. Kemudian, kita juga bisa, contohnya, membuka task manager. Dan ini sangat membantu jika Anda bukan pengguna teknikal. Anda ingin membuka beberapa aplikasi yang mungkin sangat susah untuk mencari. Oke. Saya berikan komentar, open task manager di sini. Dan ketika klik Yes, task manager saya terbuka. Oh, sangat membantu. Kemudian, terakhir, untuk komentar. Saya akan, open control panel. Ini bisa atau tidak. Oke. Open control panel. Saya hanya menulis open control. Tapi, AI atau co-pilot ini memahami apa yang saya inginkan. Oke. Klik Yes. Kemudian, panel control panel terbuka. Dan, karena ada tiga kategori. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya akan menyelesaikan co-pilot saya. Dan di sini, saya akan menggunakan straightforward chat. Dalam yang lebih betul. Dan saya akan memberikan komentar untuk co-pilot. Untuk memberikan informasi tentang donat receive. Oke. Give me. Donat. Receipt. Oke. Saya akan menulis enter. Dan co-pilot akan membawa apa yang saya inginkan tentang donat receive. Dan, tentu saja. Ini sangat membantu. Apabila kita mencari browser. Dan mencari manual. Anda dapat melihat di sana. Wow. Ini sangat menarik. Oke. Oke. Dan, untuk magik. Anda dapat juga. Karena ini adalah link. Anda dapat hanya klik ini. Contohnya. Untuk mencari resep donat. Seperti ini. Dan Anda dapat memiliki detail. Tentu resep donat. Setelah Anda mencari comment untuk co-pilot. Dan ini sangat membantu. Anda dapat melihat di sini. Dan ini adalah co-pilot yang dapat melakukan di Windows 11 23 H2. Dan saya pikir ini sangat membantu. Terutama untuk penggunaan tidak teknikal. Jika mereka membutuhkan. Untuk memperlukan dengan komputer. Dan tidak terkenal dengan nama aplikasi. Seperti Task Manager. Notepad. Control Panel. Atau sesuatu seperti itu. Oke. Untuk terakhir. Saya akan mencoba. Untuk memberikan komentar terakhir. Untuk membuka komentar. Bisa atau tidak. Dan ini adalah terakhir untuk tutorial ini. Mari kita lihat. Copilot memahami atau tidak. Buka komentar dari. Mari kita lihat. Saya akan klik Yes. Ya. Komentar dari. Bisa dibuka. Oke. Maaf. Saya akan membuka Microsoft Edge. Sebagai contohnya. Atau hanya membuka browser. Bisa atau tidak. Wow. Ini sangat hebat tentang Copilot. Di Windows 1123 H2. Dan. Saya pasti. Saya pasti. Ini adalah terakhir. Oke. Dan Anda dapat melakukan. Untuk diri sendiri. Oh ya. Anda dapat membuka browser. Dan. Sangat membantu. Google. Dan. Anda dapat mencoba. Yang anda ingin. Dan. Anda dapat mendapat. Windows 1123 H2. Anda dapat mencari. Link. Di komentar. Terima kasih. Saya harap video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.